Masih dari Jawa Timur, sodara jalur sepeda motor di Jembatan Suramadu akan ditutup dan dialihkan ke jalur roda 4 selama 6 bulan. Pengalihan jalur roda 2 ini dilakukan karena adanya proyek pengerjaan jaringan listrik. Jalur roda 2 di Jembatan Suramadu yang menghubungkan Surabaya dan Madura, Jawa Timur, akan ditutup dan dialihkan ke jalur roda 4 karena adanya proyek pengerjaan penambahan pasokan listrik PLN di Madura. Pengerjaan ini diperkirakan akan memakan waktu selama 6 bulan, mulai 14 Juli 2022 hingga 31 Januari 2023. Sementara itu, jalur roda 2 sebaliknya dari Madura ke Surabaya akan dikerjakan mulai Februari hingga Juli 2023. Pengerjaan jaringan listrik ini untuk menambah pasokan listrik di Madura dari 300 MW menjadi 600 MW. Pengerjaan membutuhkan waktu lama karena harus membongkar jalur roda 2 untuk memasang jaringan kabel. Jadi bukan ditutup, dialihkan ke jalur yang sebelah kanan karena kita akan membangun satu kabel lagi di sebelah kiri yang waktunya membutuhkan 6 bulan. Jadi kalau sekarang tadi kira-kira di Desember, di sebelah kabel lagi di sebelah kabel lagi di sebelah kabel lagi di sebelah kabel lagi. Nah kapasitas yang sekarang ada itu sudah hampir overdue, sehingga diperlukan satu kabel, dua kabel sebenarnya, tetapi yang bapak-kabel lagi di sebelah kabel lagi karena masalah pekerjaan harus dialihkan. Jelang pengalihan arus selalu lintas ini, PLN sudah mulai memasang sejumlah rambu peringatan. Penambahan pasokan listrik di Madura akan dikerjakan dengan target tanpa ada pemadaman bergilir, sehingga bisa meningkatkan perekonomian warga Madura. Bahendra Triginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur Terima kasih telah menonton!